Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat wajib ajak gimana kabarnya semoga saja di musim pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan amin dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar Mas bagaimana cara kita melihat pertama kali kendaraan kita itu berasal dari mana karena ada beberapa orang yang sangat anti dengan daerah tersebut ketika ingin membeli kendaraan seperti biasanya kendaraan yang tempatnya dari pinggir laut itu biasanya itu kena air laut dan dalamnya itu biasanya banyak yang kropos Nah untuk mengetahui bagaimana cara melihat kendaraan kita itu berasal dari mana sekarang itu kalau dulu enak teman-teman kalau dulu itu satu BBKB itu kalau ada orang yang balik nama itu ditulis di belakangnya ada balik nama lagi mutasi ditulis di belakangnya lagi sampai habis halamannya tapi itu sekarang enggak bisa teman-teman untuk sekarang itu satu BBKB satu atas nama jadi bagaimana cara kita mengetahui kendaraan itu berasal dari mana jadi begini caranya teman-teman teman-teman lihat di STNK teman-teman di bagian belakang di nota pembayaran ini di sini tertulis nopo lama nopo lama jadi ini adalah nopo dimana kendaraan kita pertama kali didaftarkan walaupun kendaraan kita itu sudah dimutasi ke beberapa daerah seperti dari Jakarta ke Jumbang ke Nganjuk ke Kediri tapi di sini tetap yang tertulis disini adalah nomor dimana kendaraan kita itu pertama kali didaftarkan jadi ketika teman-teman mau beli kendaraan ketika mau melihat kendaraan itu asli daerah kita atau dari bekas mutasi yang dari Jakarta dari mana-mana itu bisa dilihat di sini bisa dilihat di sini oke teman-teman semoga saja nah informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati